Kecelakaan beruntun terjadi di KM85, 600 ruas tol Cipularang arah Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024, sekira pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Senior Manager Representative Office 3 Jasa Marga Metropolitan Tol Roat, Agni Maivina mengatakan, insiden tersebut melibatkan setidaknya 10 kendaraan. K. Induk PJR Cipularang Korlantas Polri, Kompol Joko Prihantono mengatakan, kejadian bermula saat bus Prima Jasa dengan nomor polisi B7198ZX datang dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga sopir bus hilang kendali saat melintasi jalan yang menurun dan menikung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, ada tiga penumpang bus yang mengalami luka-luka. Akibat kecelakaan, bus Prima Jasa hancur di bagian kaca depan dan sebagian bodi ringset. Lalu, Suzuki R3 yang diduga melaju di jalur cepat beriringan dengan bus Prima Jasa mengalami ringset bodi samping. Kemudian truk boks yang juga terlibat kecelakaan berbalik arah berlawanan dengan bus. Sementara kondisi pickup Grandmaster jungkal dengan posisi terbalik, roda di atas. Selanjutnya, sebuah mobil juga terjungkal dalam posisi terguling ke kiri. Adapun video kecelakaan di tol Cipularang ini tersebar di media sosial Instagram. Dalam video yang beredar terlihat bus yang mengalami kecelakaan rusak berat di bagian depan, diduga akibat menabrak truk yang mengangkut sayuran. Tampak beberapa kendaraan yang terlibat kecelakaan terguling dan membuat arus lalu lintas di lokasi kejadian menjadi tersendat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.